Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua orang-orang 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 Dalam hal sejarah Akhirnya orang-orang kelompok yang sangat khusus Aku mau tukaran, ya mau partai, mau kelompok-kelompok Aku harus merasa benar-benar sebut kelompok khawatir Dan orang khawatir ini sangat besar dan murtak Saking khusus Aku harus mencintai cilik Aku harus mencintai cilik Aku harus mencintai cilik Aku harus mencintai pelanggaran terhadap Allah Dan aku harus khusus orang khawatir Orang-orang khusus dalam sejarah Jadi orang khawatir itu khawatir Tapi saking khawatir ini Dari akibat ahli udara ini salah Mu'awiyah udara ini salah Ini sama-sama Akhirnya itu salah PNU hasil ini salah Lua hasil ini salah Menteri ini salah Tapi orang-orang lebih dari Yesus Kamar tidak tahu dari Madrasa Ya orang-orang yang mulai ngaji Baham, ya? Ya orang-orang yang sudah ada ini Ya orang-orang yang bertuntang Bum Aku khawatir Ini apa? Khawatir Polisi Saya sering Paguyubat Yang ini saya tetap Seperti sekolah Kita tidak Kepati segera-gera masih sering gerak ada masalah tidak ada kebaikan tapi sejak soleh-soleh orang Dewi yang paling kelompok tidak jadi ini ada di Madrasah Dewi, tidak ada proposal tidak ada danyakan, padahal danyakan sapi kurun itu saya pada sini tidak cukup saya pada sini, buat apa? cukup sejak soleh paling api saat itu, itu punya niat seperti mecik jadi ada di sini, tidak ada di sini, tidak ada di sini, tidak ada di sini cukup mereka ada yang rapati soleh dari partai, proposal di sini menjadi hatimewa, ada kebanyakan, ada di sini, ada di sini, ada di sini di sini, ada di sini, ada di sini akhirnya orang Dewi, mereka berjalan kewampuan, mereka berjalan kewampuan dan kewampuan akhirnya, mereka berjalan kewampuan di partai sampai sekarang para teroris, para membunuh diri, itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama keparteian anti sama golong dengan merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi, bom bunuh, dan sebagainya itu sejarahnya panjang memang selalu gampang, tapi sebab itu semenjak itu sudah, ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar-benar, terus saya sering ditanya Gus, sambandukan tidak berpartai, terus kalau organisasi di Indonesia, yang kalian ikuti apa? tak jawab, asal NO atau Muhammad itu mayoritas, saya hanya ada diantara dua itu, asal mayoritas, masih mayor mayoritas soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus, tapi saya milih diantara NO atau Muhammad asal masih mayoritas secara organisasi bahwa perdetail perilaku kita, karena kita punya ilmu, ya mungkin kita punya keekasan-keekasan sesuai kapasitas masing tapi kita harus milih salah satu NO atau Muhammad karena yang Nabi sering pesan bahir al-Muslimin kamu harus ikuti kelompok mayoritas kamu tidak boleh hidup sendiri sendiri yang merasa benar sendiri masuk merah ya, karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NO nanti ada sekolah modern yang menjadi izatil istambal muslimin melawan orang Kristen atau orang Fasek ya sekolahnya Muhammadiyah tidak ada madrasah, ada turutan, ada lagar penceng jasanya orang N oh, ada sekolah yang bisa bersaing dengan non-muslim seperti Muhammadiyah ya itu saja kita karena kalau tidak direduksi begini kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil yang aneh-aneh itu kan mereka lebih orisinal tapi seorang orisinal-orisinal kelompok kecil itu lebih ngeri misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir An-Nazir mungkin dia bisa ngepas-ngepas nodawe Nabi yang rambutnya diping yang rambutnya diping saya itu pernah melihat di Metro ini cerita intelektual pernah lihat di Metro wawancaranya ketua jama'an-Nazir itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi misalnya rambut dipilok diping dalam sejarah sampai takok ahli hadis memang Nabi si Idhin Omar Bakar itu rambutnya apa di di apa itu di semir mereka kalau sholat isa itu akhir katanya Nabi kalau sholat isa zulu-zulel dan sebagainya dan sebagainya tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi orang Nabi itu macam-macam beliau hidup itu berapa tahun 23 tahun semenjak beliau jadi Nabi itu mengalami kenabian dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah manso seperti sekarang di pondok Indramayu dimana-mana ada satu kelompok yang menganggap kehidupan sekarang itu adalah periode makiyah periode makiyah itu satu periode yang dimana sholat sejak rapati wajib zina rapati haram nyabu rapati ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa sama orang nyabu biasa mereka sendiri tetap mengharamkan zina tapi tidak perlu dilawan sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip makiyah dimana kemungkaran tidak perlu dilawan yaitu bilhikmati ulmaitutil hasanah ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode madhaniyah sehingga kemungkaran harus dilawan dilawan yang kayak FPI itu yang menganggap sekarang sudah periode madhaniyah nah itu kan artinya begini semua itu mengklaim mirip-mirip niru kan jeng nabi masalahnya semua itu juga mengklaim mirip-mirip niru kan jeng nabi terus kemudian ini cerita malik ahli sunnah kemudian sejarah memanjang sa'usih ahli mu'awiyah keyok sayidina ahli keyok diputra sayyid hussein sayyid hussein kongakoni pemerintahnya yazid sayyid hussein kalau begitu lebih baik mati terus dibantai karbal bonus ketika dibantai di karbal malah melahirkan trauma lagi orang islam yang model tipikal sunni tetap melak yazid tipikal sunni bukan sunni tipikal sunni artinya melak yazid wesa dituntut dendam malah akhirnya tidak dendam kelompok siah itu apa-apa putuhnya nabi kapun untuk dingin-dingin saja kemudian revolusi akhirnya revolusi sebelah itu kelompok siah tidak bisa karena kelompok siah itu berangkat dari tragedi hussein semua penanggalan siah mengacu 10 mu'awiyah di tanggal kapunuti sayyid hussein dan revolusi siah selalu mengacu kebangkitan sayyid hussein nah ahli sunni mulai dulu karena melihat fenomena semacam-macam seperti orang indos ini dan buatan derek-derek mulai dulu begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual nah sejarah intelektual itu sejarah paling nakalan jadi mau resiko terus ujuk-ujuk jadi sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados basim asari bafadol ulama-ulama terus panduan ahli sunni secara gampang artinya secara gampang begini ahli sunni itu siapa orang yang dalam bermadabbekli mengikuti ahadul madahib al-ar ba'ara orang yang dalam ilmu kalam mengikuti abu musa al-asari atau abul hasan al-maturidi orang yang dalam tasawwab mengikuti imam junad abul qasim al-junadi atau syabul qader al-jilani ya begitu tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kita kan orang yang baru datang kemarin kenapa sahabat sobaran di ahli sunnah tapi ini tapi pengikut abu musa al-asari bisa tapi abu musa al-asari apa sayyidina umar pengikut imam siapis 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 ini pembakuan sejarah secara intelektual artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kengkelan sebab ahli sunnah itu orang yang ciri utamanya siapis atau maliki atau hanabi dalam akidat tasari atau matuh ya begitu saja secara kultural di Indonesia ditarif ahli sunnah bisa mengarangkan oh ya wahhabi itu kengkelan ahli sunnah sama jangan salah paham wahhabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah dalam seminar-seminar ok sedunia wahhabi itu masih kategori ahli sunnah muhamadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi ahli sunnah bisa ini sarungan ketunan kunak-kuna yang apa ahli sunnah ahli sunnah repot kan akhirnya secara global dikaitan ahli sunnah itu apa semua jelas dikaitan tidak tidak siah dikaitan Amerika itu berkembang terus kebetulan siah diwakil oleh Iran oleh diri utama dikaitan 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 tidak tidak iran dikaitan presiden sah iran sah iran pahlevi pahlevi boneka amerika terus diguling monarki Khomeini dikaitan semenjak itu iran identik dikaitan Amerika dimulai zaman era revolusi Khomeini Khomeini Pak Doni Rafsanjani masih dikaitan Amerika terus sama Ahmad bin Ejad mulai iran akan ciri khas sebuah negara yang dikaitan Amerika dikaitan sejarah sejarah ciri khas dikaitan Amerika dikaitan pemerintah dikaitan Amerika dikaitan Amerika yang siah dikaitan Amerika dikaitan Amerika runtuh yang kuat Cina itulah kehidupan intelektual kehidupan intelektual akan selalu berkembang dan kita sebagai ulama sebagai orang yang mengerti koran harus membaca itu terus fenomena itu fenomena pergeseran pergeseran Sampai anak menang kiai raketunan kayak muru yang menang ketika raketunan dimulai tradisi PBN kiai anak buah PBN dikaitan di Jakarta dikaitan kedua kedua kewapok dikaitan bahasa kiai jajar kewapok suwa-swa awal-awal zaman ketua kiai juga PBN PBN jajar-jajar megawati sering metuk sama wadok ada salah dikaitan dikritik kewatasan dikritik keyakinan dikaitan kiai jajar wadok orang lorok itu zaman mesti begitu kiai kiai dikaitan ketua kiai di Jakarta orang yang kedua orang yang kedua kiai jagoan di wadok ketua kiai di Jakarta kiai terima jago koalisi yaitu kehidupan intelektual kita harus lapang dada berani membaca itu itu fakta kiai 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 mungkin yang cili itu benar tapi yang bulat cara bahasa ini dari mainstream saja yang umum-umum itu saja saya ingin mengenai saya ingin mengenai rakyat rakyat itu yang umum-umum yang ringan-ringan saja yang umum-umum saja itu tadinya karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual kalau balik ini sejarah ahli sunnah yang disederhanakan oleh proses intelektual kemudian ada tarif ahli sunnah itu cara bermadab mengikuti ahadul madhaib cara bertasaww mengikuti abul qasim al-junaid cara bertauhid atau berilmu kalam dengan abul musa al-ashari atau abul hasan al-maturi tapi mana ada tarif itu zaman nabi-u nabi-u beriode ini abul musa al-ashari ya rabbi menangi ya abul hasan al-maturi zaman itu mau nonton ahli sunnah yang disederhan oleh rasyidin mahan alaihili yaumah washat ya orang yang aneh aku dan aneh sohabatku alaikum bisunnatih wa sunnatil khulafair rasyidin al-maturi ini aneh aku dan aneh kulafair rasyidin ya zaman abu bakar jadi ketua ini si tok kecuali zaman basim asari kalau orang aneh basim jadi arah putuh jadi aku putuh ini jadi sitok itu ya putuh ini itu ya putuh yang aneh kutuh di aneh kutuh putuh ini bekerja mereka yang lebih terpisah dan anak-anak anaknya yang mau sekarangannya. anaknya 5 anak putu Ade semua ancaknya dapat berat berat karena orang lain daretir jadi masalah perempuan ini bagian itu adalah Eff forced me dan adalah Alim dan Hearst sama asemanyaалась putra ini Mbak Zuber itu banyak putra ini Mbak Zuber banyak kebetulan yang punya nama besar ya ada sendiri Bani Mbak Zuber yang satu Bani siapa Bani? ya sama Mbak Zuber tapi era anak kan sudah beda kan? nah Mbak Zemasari nasibnya ya nanti kayak itu beliau satu dulu masih tunggal mesti di daerah Mbak Zemasari, era Putu sejujurnya Putu, Lili Wahid anaknya Wahid di Mbak Binten orang anaknya Pak Yusuf Hasim di Mbak Binten anaknya di sini piring-piring ketika tukaran alasan aku itu ya Putu itu ya Putu sejujurnya gendiranya baik ini saya ceritakan Mbak Batu Ampar Samsuddin Batu Ampar wali terkenal jadi Putu ini ya bangga tapi ini Putu-Putu ini ya bangga mereka anggar Putu ini tidak sebagian anaknya yang seneng lah ya apa yang anggar orang putu? putu ini yang diantara Ibu Rian yang seneng lah ya anggar orang yang putu? putu ini ini masalah-masalah yang itu tadi ya kemudian ada persederhanaan intelektual kalau masalah ahli sunnah itu yang anud Sayyidina Ali jari anud Sokabat yang anud Maawiyah jari anud Sokabat termasuk yang anud Ibnu Abbas yang anud Abdulah bin Umar dimana dua Sokabat ini dalam posisi orang melok-melok makanya kayak saya kayak ulama-ulama rata-rata mengikuti madabnya Abdulah bin Umar karena saat ada konflik Ali Muawiyah beliau itu bersikeras orang melok-melok beliau tetap mengajarkan Sumnatu Rasulillah tanpa berpihak kelompok kelompok tapi banyak riwayat mengatakan Abdulah bin Umar bin Abbas itu kecewa hanya kecewa itu ketika itu ramelok-melok ya karena itu tadi ketika ada dua pilihan ramelok-melok itu terus repot itu sama saya pikir mau ini sejati-jati orang melok P3 atau PKB itu melok-jati kemaslahatannya Jawa Timur tapi sejati-jati orang melok-melok tapi sejati-jati orang melok-melok sehingga ada masyarakat Ahli Sunnah yang majibnya orang melok-melok karena sejati-jati orang melok-melok itu tidak ada yang dikaryakan tidak ada yang dipekerjakan misalnya saya taruh saja misalnya sampai melok PKB atau P3 atau melok PAN sejati-jati melok itu mesti melok mikir nasib bangsa tapi sejati-jati yang melok-melok tapi sejati-jati yang melok-melok mereka harus melakoni sebab itu ya banyak saja ulama yang mengatakan ketika ada partai yang macam-macam itu melok salah siji bukan apa-apa ya mengganggu perhitungan amal kalau ulama pakai perhitungan apa? amal sebab itu ketika ada wakatil jamal ketika si Idina Ali bentar oleh Aisyah itu ya sohabat ada yang melok Aisyah ada yang melok Ali tidak ada yang melok melok ya tapi itu tadi ketika Rasulullah Dawa itu ada yang ada dan ada sohabatku Dawa itu masih normatif artinya normatif ketika sohabat kepemimpinannya Tunggal jelas ada yang Tunggal ada yang Tunggalnya ada yang Dawa itu ada yang mati akhirnya ada yang urusannya ada yang urusannya ada yang urusannya ya misalnya KIAI PKNU ada yang ada KIAI ada KIAI ada KIAI ada KIAI ada KIAI ada KIAI nah ini masalah nah di sana itu kayak itu nah kemudian konvensi internasional mengatakan dari pada bulatnya terus dibakukan secara intelektual dan diikuti oleh bahasa Masyari bafadol ulama-ulama Indonesia terus bawa ta'rif yang sederhana ini terus dibakukan lewat kitab Al-Kawakibul Lama'a yang disahkan Mutamarteng Yumbang ahli sunnah sepokoknya panduannya begitu sepokoknya sampai ketika Malaibul Arba'a Tauhid ketika Malaibul Arba'a atau Abu Musa Al-Asari atau Abu Hasan Al-Maturiti tersawab yang dikirim Imam Abdul Qasim Al-Junaidi atau yang dikirim Abdul Qadir yang dikirim ya atau Imam Muhammad Ali seperti itu artinya kamu bisa bebas ngeri misalnya bebas ngeri kemudian kemudian ada Dawud Abdul Qasim selingkuh terus kemudian Dawud Abdul Qasim seharatnya kawin seperti orang seling selingkuh kemudian 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 ada Dawud Abdul Qasim berbaran oleh kawin Mut'ah oleh kampung apa wali ada yang dihut ke sini supir bukan atau tidak yang dikirim al-Khaldas bagi siapa berbahadah dan menghantar kemudian kemudian ya itu yang dikirim adalah yang dikirim dan sebagai alamak yang sekolah yang mengumpulkan maka dengan bisa bagi siapa itu yang dikirim dari paham ya jadi ada gunanya dibatasi kalau dibatasi liar paham ya masalahnya bandingannya ekstrim misalnya ketika ada Dawud al-Zuliri bagaimana tidak bisa ngomong semut'ah kemudian mengajikan mu'in wahab mengajikan syaratnya kawan menganggung sahid mengagung sahid yang silahkan di Dawud mereka dendam ulama-ulama syaratnya kawin kok gampangnya paham ya santri dendam dan paham ya karena syaratnya kawinnya santri saya melibatkan bapaknya wali kadang bapaknya sepacaran bapaknya rasa itu jadi santri roto-roto nganti-nganti Jokowi korban terhadap sapi mereka bapaknya orang gampang bapaknya diambil rukun diambil rukun dengan langkahnya nah ya ahli sunnah itu terus disederhanakan saya pikir kadus basim asari kadus bafadol yang alim rian bama sumbali maksum yang bertanggung jawab terhadap proses pesederhanaan ini tapi kita harus terima kasih lewat muktamar di jombang atau musyarah besar yang jelas di jombang itu disederhanakan itu mudah diandai kan tidak disederhanakan begitu kayak kasus-kasus di kampus itu di kampus karena sangking hormatnya terhadap nilai intelektual tasawup manapun diambil termasuk tasawupnya jalaluddin rumi tasawupnya ibn al-arabi tasawupnya khusen al-hal sehingga mereka enak saat jawa ya Jumatan untuk ngaku tarian jadi tarian rumi gak usah Jumatan ngaku tarian rumi ibadah Jumatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditulis karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi gak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan itu terus tidak nulis gak boleh kita itu punya pengalaman buruk dan itu emang betul ini itu ales afqahu min malik dan imam syafi ales afqahu min malik illa anna ashabahu daya'ahu hatta imam syafi ales lais itu orang paling alim alimu misro faqihu misro itu kalau debat sama imam malik itu berjilid-jilid tapi ashabu malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya imam malik sementara ashabu les itu enggak sehingga gak ada mazhabnya hilang jadi nasib ulama yang mazhabnya hilang itu les bin saat kemudian Sofyan bin Udayenah ini semua gurunya imam malik Sofyan ashaburi juga gurunya imam malik gurunya imam syafi nanti nasibnya mbah mun kalau tidak ada yang mentaduin membukukan akan seperti itu karena orang akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam saya masih ingat ketika ini betapa luar biasanya bahmun tentang tafsir seperti yang ditakatakan Bursa Rasid tadi bahmun itu putra bazi ber tapi ngaji sama orang ahli tafsir ahli qur'ani sayid alami sehingga hadir salim as-syatiri itu punya karangan ya tentang tafsir namanya annafahat al-harumiya atau alfawaid as-syatiriya kalau gak ada kita sekitar 2 jilid bahmun itu dulu ngajar kita faidul khobir fi ulumi al-qur'an fi ulumi tafsir rian ngajar seminggu 2 kali di MGS ini pak sukron ini termasuk alumni MGS berarti pernah sekolah berapa kali seminggu seminggu 2 kali seminggu 2 kali hatam tak tahu kok hatam enggak jujur itu baik jadi jujur itu baik nah barokahnya mudahuan saya beri contoh satu betapa resikonya andekan ilmu itu gak mudahuan ya kayak khwarid itu khwarid itu orang yang ibadahnya khusyuk tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat sampai Nabi ngertikan syarruhaigil ummah al-khwarid syarrukhalki wal-kholikom orang khwarid itu buruk-buruknya makhluk ini kak sabda rasulillah s.w.w.w.s. karena orang khwarid itu menganalisis nubuah itu dengan pikirannya sendiri bukan dengan pikiran sing mudahuan musal salila rasulillah s.w.w.w. saya beri contoh yang paling gampang ketika Nabi Fathu Mekah itu kan corong jawa ke dunia kaul kaul itu semangat toaf tapi Nabi unik semua sohabat itu tofu muskatan semua toaf secara jalan kaki padahal kayak apa kita dikeusir dari Mekah kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tak terhormat meskini Fathu Mekah yang diperjuangkan mati-matian itu menjadikan hal yang luar biasa dan kita punya kaedah al-ajr biqodrit takab bahwa pahala itu sesuai tingkat kesulitan tapi Nabi itu unik semua sohabat itu toaf jalan tapi Nabi itu tofa roh kibad Nabi dengan santainya naik onta kemudian beliau toaf itu andekan tidak ditaduin tidak dibukukan oleh ulama-ulama termasuk Imam Nawawi yang ngarang majmuk maka orang khawarit atau yang sejenisnya gak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif pokoknya khawarit dan sejenisnya dan itu di Mekah jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia itu mesti menafsirkan kok enak Nabi lenges-lenges numpah unto senyianin melaku tapi barokahnya taksiran ulama itu dibukukan Nabi yang saat itu tofa roh kibad ya Nabi yang saat itu toaf secara berkendara itu afdhulu-afdhulu mungkin di alfifadilatin sampai ilamala nihayatallah daripada yang toaf masyial karena yang toaf berjalan itu hanya melakukan satu kaedah bahwa al-ajri biqodrit tak tapi itu punya resiko vekeh jangka panjang andai kan Nabi ikut toaf jalan maka akan dianggap syarat sahnya toaf harus berjalan dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh setengah sakit lalu kalau kita pakai kursi roda pakai suku terdalilnya apa barokahnya Nabi Tofa roh kibad maka ada solusi ada referensi ada referensi kalau kita toaf tidak masyian yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lain maka menghentikan Imam Nawawi maka yang dilakukan Nabi itu fardun alihi Nabi melakukan itu harus karena Nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya toaf adalah secara berjalan tapi naik juga boleh itu andekan tidak ditaduin oleh ulama maka pikiran ini tidak sampai kita dan kita rodok-rodok khawarib kok enak Nabi padahal Nabi pasti itu ya sehat nah sama ketika Mbah Mun ngeresak Nogus Yassin jadi wakil gubernur jika abahnya Gus Rosit ini Gus Subab kersol jadi DPR RI Gus Kamil ya ketua DPR Rembang itu maka menjadi fakir bahwa ulama itu tidak harus berhadap-hadapan dengan negara buktinya orang sekali berbahmun putranya diminta disuruh mengkhidmai negara sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umar tidak harus berbenturan bukan masalah menangkal coba kalau itu tidak ada rawinya terus paling boleh gaji paling boleh duit nah itu kan ruwet itu tafsiran khawarib jadi saya itu punya sanat mutasin saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosit beliau juga guru saya Abu Subab semuanya itu ketika beliau menolak itu Mbah Mun maksa Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu tiga hari dan Mbah Mun akhirnya sampai juga harus mau tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia bahwa Indonesia tidak perlu dipertentangkan antara ulama dan umar nah itu harus terus karena kalau kita ingin versi tertentu pasti Indonesia itu chaos chaos itu ya chaos buruhara kalau buruhara terjadi safkut timah pengaliran darah yang dosa kita makanya Mbah Mun sering cerita ke kita saya tidak pernah bilang saya ke kita semua santrinya levelnya sama karena sama-sama dengar Bidani Lali Mbah Ileng sampai paham sama ada tidak paham sebetulnya saya ingin bilang saya karena saya berkali-kali khaswani Bidalika Syekhuna tapi kita kita semua sama sama-sama mutawatir sama Fikhusyasa atau Fikbul Imamah atau Fikbul Khilafah terserahlah bahasa Sambia itu juga harus diwariskan sehingga dulu sama yang tidak ceritanya dulu yang semi-semi khawari itu sudah banyak wah Nabi itu harus ngomong akhirat terus masa Nabi jabat oke dari sisi jabatan itu duniawi kesannya buruk karena jabatan itu duniawi tapi kalau dibalik atardo ayyaku nasolihu tahtayatidzolim kalau orang-orang yang tidak sholat tidak cewek, tidak istinjak mimpin wong sholeh jadi harus dibalik harus membolehkan orang sholeh yang mimpin orang dolim jangan dibalik wong sholeh dipimpin wong dolim hanya karena kamu mengharamkan politik jadi orang itu harus ngerti makanya ketika beberapa Nabi itu harus kita tahu ada Nabi yang ngaji terus kayak Nabi Yahya, Nabi Isa ada Nabi yang seumur-umur itu jabat kayak Nabi Dawud, Nabi Suleiman kamu boleh meniru Nabi Dawud Suleiman jabat tapi tidak boleh meniru istrinya seribu itu empat saja masalah kita si Tawai sekudu pegatan rai-rai tidak meyakinkan satu saja tapi itu tidak saya loh jadi sampai Allah menurunkan ayat 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 jadi ada orang-orang sholeh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat ini ada banyaklah orang-orang sholeh yang jabat mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab tak kasih hikmah tapi ketika Mbah Hasim di Putra Gus Wahid jabat dulu Mbah Wahab Hasbuah di Anak Gus Wahid juga jabat Mbah Mun punya Putra Gus Bab Abah Nyagus Rosyid dulu ya di PRRI Kusiasin Wakil Gubernur ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan urusan bahwa kita ikut berbakti sama negah negah makanya ketika Mbah Mun kapundut hari Selasa tanggal 5 Tulsijah itu saya masih ingat betul ketika itu saya di dalam ada Gus Subab ada Gus Naji ada Gus Kamil ada semua lah itu mereka itu kelihatan apa ya masih gak sadar kalau abahnya wafat kelihatan senang senangnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbah Mun itu kesambil beliau-beliau ini cerita Mbah Mun itu cerita begini Cung aku nak mati Jumat berarti aku wali nak mati selosok aku ya wang halim jadi berarti beliau itu milih dari orang halim jadi dia relay terus ada beberapa apa ya uang lah atau apa lah kata beliau bersama Gus Subab bilang ke Gus Subab bab ini aku nak teka baliknya nak teka bagi anak-anak jadi semua dipersiapkan begitu mudah beliau melihat kematian melihat kabundut melihat seringan itu karena kerinduan seorang wali atau orang soleh kepada Allah itu rindu sekali dan ini kita harus mencari wayat dan itu menjadi fakih besar gak boleh kamu pakai fakih khawarit kiai kok jabat kiai kok kedunyan misalnya kalau orang soleh ada orang-orang keburunya maka orang sholat people orang sholat orang sholat atau orang sholat orang sholat bukan orang sholat masalah yang benar masalah yang mencari dan orang sholat karena dia di Mekah lebih terkenal ketimbang Mbak Moon itu Mbak Moon sampai tertawa Mbak Jepulia Jirantung berikutnya terkenal tapi Mbak Sukron, Mbak Sukron ya jadi Mbak Moon punya murid yang macam-macam ada yang kayak saya, ada yang kayak Pak Sukron makanya saya pertama datang, Sukron diku terus datang tadi bisik saya, kusau di foto, karena Jirantung tidak di foto terus saya bilang gini, saya itu kalau dimana-mana sering Jirantung putih lagi Jirantung ngireng semoga ini kafarohnya saya Jirantung putih-putih jadi saya teruskan lagi ya harus selalu ada riwayat makanya saya Alhamdulillah pernah diminta kesubab itu ya guru saya beliau baca manhatnya Fekihnya Mbak Moon di acara kesekian hari Mbak Moon wafat karena saya masih ingat betul ketika di Medina saya sering digandeng Mbak Moon ya saya lakukan menyentuh pengaturan membeli dia tapi, karena saya harus ingat keempat dengan muzali saya harus bilang kunstuh DC ketika di tahun kemudian, kalau kita lihat yang murid, saya akan berhitung kemudian, saya akan berhitung saya akan berhitung karena saya pernah di Medina disini sholaudin alayuh di mimbarnya itu futuhatnya itu sekitar 8-15 jadi kalau tak hitung Imam Ujali lahir 410 450 wafat 505 kayaknya betul menanyi itu beliau punya konsep mengalahkan pasukan salib itu yang dipakai itu kitab ikhya itu singkat cerita beliau nyuruh saya itu boleh lihat tak cari, ketemu terus tak terserahkan beliau nyuruh itu itu Imam Ujali begitu fase cerita tentang penyusunan kekuatan dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang jibilah yang normal misalnya begini ya al insan abdul ihsan bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan hitung saja sekarang misalnya begini kita jadi orang soleh mediterakaruan germengan sinis yang ini orang fasek senyum, lomo, apian kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa kesini? yang lomo, yang nyaman kan? sehingga sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang fakih senyum itu sunat di karangan fakih tapi di aplikasi nyata nggak bisa bagaimana kalau ada orang netral bisa soleh, bisa fasek sing fasek senyum sing soleh merengkut sehingga yami lu orang yang netral ini ke yang fasek kamu bisa ngarang fakih kalau sodako itu sunat karena itu sudah nggak wajib karena yang wajib itu zakat kamu bisa ngarang fakih seperti itu tapi kalau dalam tatbiki tidak bisa misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota atau orang soleh hidup di pedalaman terus saya medit mentang-mentang sudah zakat nggak pernah sodako seng wong fasek jorjoran sering nyerfis rokok gratis, ngopi gratis kira-kira kemana kecenderungan orangnya ke yang fasek karena al-musan abdul es nah hal-hal seperti ini tuh yang dikaji imam guzali kemudian itu menjadi inspirasi salam din ala yudhu kalau dia ingin solid maka harus berbuat baik sama siapa saja karena itu cara punya kekuatan nah kita nggak kita ini memaksakan kebenaran tapi prosesnya tidak simpan makanya makanya kata para mufasir walaikum tafadzul khalid al-khalbi lanfaddu mina khalid itu kata para mufasir hada sayidul khaldi wa hada ahadul khaldi ila Allah ini rasulullah orang paling dicintai Allah itu saja sekali salah dalam perilaku sosial itu bayangannya lanfaddu mina khalid orang akan bubar padahal ma'a anna hada mu'ayyadun di ruhil kudus padahal rasulullah itu orang yang dibeli kekuatan kekuatan maklakut kekuatan nangit itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial lanfaddu mina khalid orang akan bubar apalagi kamu yang keramatnya nggak jelas si Ziti nggak mandi terus salah sosial istakobel Allah mina minggum takobel ya kah sehingga Mbah Monu itu baik sama siapa saja termasuk baik sama Megawatu sama apa saja bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawatu dan beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya ke kita lah ke kita aku ketemu Bumega dan Indonesia aku dah makanya ketika beliau kabundut Dulhijjah itu min asyuril hurum karena al asyuril hurum itu ada empat Dulqohjah Dulhijjah Muharram Recep beliau kabundut 5 Dulhijjah bulan yang termasuk sakral di Islam dan beliau kabundut 6 Agustus bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya dimaklah tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing dalam religius Dulhijjah itu sakral dalam nasionalis Agustus itu sakral kayak apa Allah memilihkan beliau makanya ini saya cerita saya mungkin 10 menit lagi sampai santai aja ini enggak ganggu lama-lama supaya enggak ribet makanya diantara yang ditulis beliau tentang jabatan tentang jabat dan ini cerita saja beliau menulis film torah sekarang halaman 37 nanti kalau yang enggak paham ngaji sama Pak Sukron sudah ta'ijazai tadi kopil tuh kopil tuh kopil tuh kopil tuh kopil tuh ini nanti yang enggak paham iya itu enak kok nanti kan jempolin apa? kok jaluk né kok nanti jempolin tau nggak tau gak ini kan jujok pulau mulai tersarang nanti budu-budu tersendiri gua tanggal telus tanggal telus awal ini Pak Sukron nih terus gue ada dikir-kircumalan kayak aku berpikir apa? ceritanya begini dia itu kiai mungkin kiai di butan dia dengan santainya cerita kemudian puasa 6 hari maka seakan-akan puasa sehingga tidak ada orang lugu puasa tanggal 2 2 shawal puasa pas kiainya rokok terus kata orang lugu tadi ada kini mulai jeningan kia posok sepertinya aku tidak mampu dan juga ada kini mampu jenis tapi itu kia arifan menurut saya cerita itu kia arifan makanya warning siapapun yang nkiayi jangan kesehatan dingin ketemu selamat menikmati